Intro Aku ada untukmu Selepas senja Di selepas senja Aku ada untukmu Selepas senja Di selepas senja Hai apa kabar semuanya Selamat tahun baru Selamat datang di podcast Selepas senja Episode ke 43 Kalau gak salah ya Tadi kayaknya iya Kayaknya feeling gue mengatakan Ini adalah episode ke 43 Apa kabar semuanya Gimana tahun baru ini Kira-kira perasaan kalian Apakah lebih optimis Apakah Biasa-biasa aja Ataukah Ya gimana-gimana Gimana perasaan kalian Di tahun 2021 Kira-kira Ramalan-ramalan apa Dari rasa-rasa yang kalian Dapat setelah seminggu Melewati tahun 2020 Kira-kira ada perasaan Ada perasaan bagaimana Dan kalian Ngapain aja Tahun baruan Maaf ya Minggu lalu Aku skip Aku pas Karena memang Mengambil libur Jadi semua aktivitas Aku hentikan Dan Baru mulai lagi Emang aku hari Senin kemarin Jadi sebelumnya Mau relax dulu Mau santai dulu Gitu ya Sambil merenung-renung Kontemplasi Tapi memang ya Gua tuh setiap kali Setiap kali tahun baru Tuh sebenarnya Gua tuh orangnya tuh Yang excited banget gitu loh Bener-bener yang Wah Itu tuh kayak Anak kecil Besoknya mau Field trip Gue tuh dulu ya Dan masih sampai sekarang Bahkan kadang-kadang Entah nyokap-nyokap gue Atau bahkan suami gue Kadang-kadang ya Kalau ngeliat Misalnya nih Ini contoh gitu Misalnya Besok tuh ada Acara apa Ataupun besok Misalnya kita mau pergi kemana Mau Mau liburan gitu ya Gua tuh bisa Malamnya tuh gak bisa tidur Karena terlalu excited Sama Dan itu Kelakuan gue tuh Dari kecil Dari Jaman dulu Jaman gue SD Jaman gue TK Sampai terus gitu ya Kalau besoknya tuh Mau karyawisata Gitu kan ya Ataupun misalnya Ada kegiatan Yang besar lah Bukan ya kayak Misalnya besok mau ke mal Terus gue gak bisa tidur Gak segitu juga Kali gue Tapi kalau misalnya Kayak Ada sesuatu Kejadian yang besar Gitu ya Ataupun event Yang Yang besar lah Apalagi kayak tahun baru Gitu kan Natal Ataupun misalnya Sekarang Ya Lebaran Gitu ya Ataupun Itu tuh bikin gue tuh Apa ya Ya mungkin karena Aduh besok mau ketemu sodara-sodara Besok mau ini Besok mau itu Gitu ya Jadinya Ya itu Gue kayak Ya terlalu Terlalu Apa ya Bergelora Jadinya Akhirnya gue gak bisa tidur Karena memikirkan Misalnya ngapain aja ya Besok ketemu siapa aja ya Besok aduh Besok teru Besok segala macem Dan sampai saat ini Di saat Kepala Maksudnya Angka di umur gue tuh Udah Sudah Sudah lumayan Itu masih terus Itu masih terus Dan masih Masih sampai sekarang Kalian Aku jadi Aku jadi grogi Aku jadi gugup Mau ngomong apa Gara-gara Satu minggu absen Aku jadi gugup Jadi kayak Baru kena lagi Baru kena lagi Mungkin karena tahun baru Tapi gue selalu berharap sih Gue berharap Selalu punya harapan gitu ya Siapa sih yang gak Ada gak sih orang Di muka bumi ini tuh Yang Kayaknya punya pikiran Ataupun berharap Tahun Tahun yang baru ini Akan lebih buruk gitu Ada gak sih yang punya Harapan seperti itu Kira-kira Soalnya Ya pastilah ya Kita pengennya kan Di masa yang depan Di masa yang akan datang Di tahun yang baru Itu pasti akan lebih baik Daripada yang sebelumnya Pasti akan lebih maju Lebih berkembang Lebih Lebih Apa ya Lebih produktif Gitu kan Kalau udah kayak Umur-umur segini Gitu ya Udah Semakin dewasa kan Lebih produktif Lebih kreatif Income lebih Pekerjaan lebih lancar Kalau bisa Karir lebih naik Pokoknya segala sesuatu Yang lebih Positif Pastinya Segala sesuatu yang positif Yang lebih Kalau misalnya ada masalah-masalah Dikurangin Gitu kan ya Begitu Gue juga punya keinginan Seperti itu Dan gue juga mengharapkan Kalian-kalian Yang lagi dengerin Podcast lepas senja Juga Mendapatkan Segala sesuatunya Yang positif-positif Juga yang Semakin Dan ditambahkan Dan semoga Apapun itu Yang jadi kesulitan Yang jadi kendala Yang jadi masalah Di tahun sebelumnya Semakin berkurang Kalau bisa sampai Nggak ada Gitu ya Dan Segala masalahnya Pasti di Maksudnya aku Maksudnya aku berharap Agar segala masalah-masalah Kalian mendapat solusi Ya Dan pastinya harus semangat terus Walaupun Kemarin tuh gue sempat yang Aduh Udah kemarin Mulai turun-turun Sekarang Naik-naik lagi Ini COVID Orang mulai lelah Gue kemarin malam tuh Sempat ngobrol Sama sepupu gue Ya ngobrolin itulah Gitu loh Ya ampun Apa ya setelah liburan Setelah Tahun baru Ini Melonjak lagi Korbannya Tapi juga Kalau misalnya ya Tidak diperbolehkan Liburan Orang-orang yang mencari Nafkah Perekonomian Ya kayak gitu-gitu Jadi Konflik gitu kan Konflik antara Antara Ingin marah Sebenernya sih Sebenernya gini Sebenernya gini Kalau misalnya Lo mau liburan Lo mau punya acara Dengan keluarga Karena Terus terang Gue waktu Natal dan tahun baru Gue tuh ada kumpulan Gitu ya Tapi bukan kumpulan yang Kumpul Besar-besaran Enggak Tapi kakak beradik Sama orang tua gue Saja Gitu ya Di rumah orang tua gue Tetapi Itu pun Kita semuanya Protokol kesehatan Gak ada yang peluk-pelukan Gak ada yang gelendot-gelendotan Dan semuanya Pakai masker Gitu ya Emang sih Pas lagi foto Buka sedikit Terus langsung tutup lagi Dan sebelum masuk Itu semua disemprot Semuanya dicuci Semuanya cuci tangan Cuci apa segala macam Segala sesuatu Yang bisa dicuci Dicuci Dan pastinya Jaga jarak Walaupun misalnya Dan kita tahu Kita semuanya tahu Gitu ya Satu sama lain Itu sebelum Emang sebelum Apa ya Selalu sebelum kita mau ketemu Ya semuanya Udah 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 tahu Gitu loh Masing-masing bisa jaga diri Seandainya Harus keluar Seandainya harus Ketemu siapa Gitu ya Kita Dan itu Itu udah Maksudnya Wajar saja Dipertanyakan Gitu ya Lu gimana loh Kalau misalnya lagi kerja Atau lu Lu gimana loh Waktu ketemu sama kalian Atau lu gimana loh Waktu misalnya belanja Keperluan Gitu ya Ya Dijelasin Dan Kita saling tahu Gitu ya Bagaimana Kita semua Menjaga Gitu loh Diri sendiri Anak-anak Keluarga Dan lain sebagainya Termasuk juga Orang tua gue Tapi ya Tetap disitu tuh Gak ada yang peluk-pelukan Gitu loh Kecuali Misalnya yang satu rumah Ya iya Wajar lah ya Masa satu rumah Gak peluk-pelukan Nanti kan jadi dingin Hubungannya jadi Hambar Lu mau ngomongin apa Kemana sih Juntrongannya Iya Tapi Kalau yang rumahnya Berbeda Dan Itu ya Memang harus Teges sih Harus Saklek Gue dulu kayaknya Pernah deh Ngomong Ngobrolin soal Saklek Dan ini kayaknya Juga Masalah-masalah Covid Seinget gue Beberapa episode Yang lalu Memang harus Saklek Di jaman sekarang Di jaman Virus-virus ini Ya Harus bisa Lebih Tegas Gitu ya Dan gak ada Gak enak Gak enakan tuh Biar sama Biar sama Saudara sendiri Sama temen deket Gitu ya Ini kan masalahnya Bukan Bukan Apa ya Ini menyangkut Nyawa Gitu kan Menyangkut nyawa Apalagi ada orang tua Jadi emang Bener-bener kita Selama Covid ini Kalaupun Ketemu dengan Keluarga Ataupun ketemu Dengan Dengan orang tua Itu selalu Jaga Jarak Gitu ya Gue gak Walaupun pengen Banget yang namanya Memegang mereka Memeluk mereka Pengen Pengen gitu ya Kangen untuk Tapi ya Ya mungkin Sekarang Apa ya Kita cuma bisa Ketemu aja Itu pun udah Syukur banget Gitu ya Banyak mungkin Orang Yang dikarenakan Lokasinya Jaraknya Dan lain sebagainya Gak bisa Ketemu Gitu kan ya Kita masih bisa Ketemu Ya Guenya pun Gitu ya Sebelum Sewaktu gak ketemu pun Gue juga berusaha Semaksimal mungkin Untuk ngejaga Kondisi Dan Ya Kondisi Kesehatan gue Dan keluarga gue Gitu Gitu Jadi ya 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 begitu Walaupun Ketemu sama keluarga Tetap Dijaga lah Tetap pakai Protokol Kesehatan Walaupun Kayaknya Ya ampun Gitu ya Karena ada loh Orang-orang yang Kayak gini-gini Kita harus tetap pakai Prokes Prokes Gitu kan ya Prokes Ada yang Ala lo apaan sih Ada loh yang begitu Tuh ada Enggak cuman Satu dua Ada yang Yang kayaknya Ngeliat orang Yang Berusaha Menjaga Kesehatan Menjaga dirinya Gitu ya Ada yang 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 Apa ya Gak bisa menghargai Ya Kembali Seperti Sebelum-sebelumnya Yang selalu gue bilang Semua memang Kembali lagi Kepilihan Masing-masing Orang punya Pilihan Tapi kalau misalnya Orang Punya Memilih Untuk Tidak peduli Dengan kesehatannya Jangan Tidak peduli Dengan kesehatan Orang lain Gitu loh Karena kadang-kadang Ada orang yang Gak peduli Dengan kesehatannya Dan dia pun Membahayakan Orang lain Itu yang Itu yang Yang bikin Sebel gitu Itu yang bikin Gondok Gitu kan Kadang-kadang Lu kalau mau Menyelakain diri lo Menyelakain diri lo Tapi jangan Menyelakain orang lain Cuman Banyaknya kan Yang seperti itu Dia gak peduli Dengan keselamatan dia Dia gak peduli Dengan Kesehatan dia Tapi dia juga Tidak Memperdulikan Orang di sekitar dia Sehingga Ya dianya gak Pakai masker Dianya Apa Kemana-mana Dan gak peduli Jarak Dan lain sebagainya Gak Gak Memperhatikan Kebersihan Dan lain sebagainya Sehingga Ya bisa Mencelakakan orang lain Kan dia gak pernah tahu Dia bawa penyakit Apa enggak Karena kadang-kadang Sering gak sih lo Ngelihat orang yang Misalnya kayak batuk Gak ditutup Mulutnya Gitu kan Ngeludah Sembarangan Mudah-mudahan sekarang sih Kalau udah ada Apa ya Si koronces ini Udah makin Gak ada lah ya Orang kayak Begitu-begitu Terus Udah gak pake Misalnya kayak Gak pake Gue pernah Masalahnya tuh Gue pernah Gak tahu Gue lupa Gue udah cerita Belumnya sama lo Gue pernah Ketemu ada orang Di Salah satu supermarket Gitu ya Entah dia pikirannya apa Dia dan suaminya Dan anaknya Itu gak pake masker semua Dan saat Ditegor Gitu ya Saat ditegor Malah marah Gitu kan Dan akhirnya ya Ya Mau gak mau Harus ngomong Gitu kan Ngomong ke Ke orang Dikasirnya Gue ngomong sama itunya Tolong dong Orang yang seperti ini tuh Kan kita semua Masuk lewat screening Kenapa dia Boleh buka itu Gitu Dia tuh gak terima Disuruh pake masker Gak terima Malah marah Malah marah Marah loh dia Dan gesel kan Kita kadang-kadang Gak pengen gitu ya Bikin ribut Dan rasanya emang Bici banget sih Tapi sekarang gimana Orang lagi kayak begini Belum lah gitu ya Mutasi-mutasi Udah perkawinan silang Entah silang Kemana-mana gitu kan Tanda plus Tanda bagi Segala macem Ya iyalah Sekarang Sebelum adanya si covid ini Udah banyak Gitu kan Virus-virus lain Yang pastinya lah Dia berkembang biak Udah Ber Apa ya Bersatu dengan Yang lainnya Menghasilkan Yang apa Ini aja belum kelar Gila Hampir 15 menit Gue ngomel-ngomel Tadi kayaknya Tadi kayaknya Gue waktu Mengawali Mengawali podcast ini Kayaknya gue bersemangat Dan ceria-ceria Dan kayaknya happy-happy aja Kenapa ya Begitu gue ngomongin Soal covid itu Rada-rada Rada-rada Agak emosi Maaf ya Maaf Dan apa lagi yang bikin gue emosi Ya sekarang Selain lagi itu Gue mau ngomongin soal Berhubung nih Kita kan mau Ngobrol Bukan berhubung kita mau ngobrol Tapi Kita Pastinya kan Yang tadi gue cerita Kita Gue tarik lagi Gue tarik balik lagi Masalah Di tahun yang baru Setiap orang Maksudnya Nggak cuma di tahun yang baru lagi Tetapi Gue sih percayanya Umumnya Normalnya Pada umumnya Orang Ingin hidupnya lebih Meningkat Lebih maju Lebih berkembang Ya enggak Dan Apa ya Waktu itu mengubah Mengubah banyak hal kan Mengubah Cara pikir orang Merubah Apa ya Hati pikiran Diri orang secara global lah Mau dari Fisik juga bisa Gitu kan Ada orang yang tiba-tiba Lo nggak ketemu Tahun ini Tahun depan Lo ketemu Misalnya yang tadinya Apa Overweight Misalnya Sorry Tahun depan lo ketemu Tiba-tiba udah Tiba-tiba udah 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 Misalnya dia Bertransformasi Di dalam fisik Bisa jadi Tetapi Banyak juga Orang Apa ya Transformasinya dia Perubahannya dia itu Secara mentalnya Lebih mungkin Lebih mungkin dari Yang Apa ya Yang kekanak-kanakan Jadi lebih dewasa Atau kadang-kadang Kebalik Gitu loh Yang tadinya Misalnya Dewasa Terus Mesuk deh dia Kedalam Tahap Misalnya Kayak Midlife Apa segala macem Yang menjadikan dia Sekarang Jadi lebih pengen Kayak anak muda Dan jadi anak ABG Tetapi Waktu itu Apa ya Mengubah orang Itu gue percaya sih Karena gue Apa ya Karena gue tuh Masih Masih berhubungan kan Maksudnya Masih berhubungan Dengan Teman-teman gue Yang dari jaman sekolah Dan Ada yang Kayaknya gitu-gitu aja Tapi tetap lah Pasti berubah Gitu kan Cuman maksudnya Ada yang Pembawaannya Itu berubahnya Drastis banget Ada yang Ada yang Memang biasa-biasa saja Gitu ya Karena mungkin dia Pinter Memaintain Memaintain diri Dan Ya memang Tidak terlalu Banyak perubahan Tapi Tetap dalam Cara dia Berpikir Dan lain sebagainya Pasti berbeda Kayak Gue tuh punya ya Temen Waktu Jaman sekolah Dia tuh Sampai Di DO Di Apa Di Apa Dikeluarin Dari sekolah Karena Dia itu Ngedrugs Dan Bolak-balik Nggak Sorry Agak Serek Agak Serek Gara-gara Tadi ngomongin Si covid Bolak-balik Nggak naik kelas Gitu ya Sehingga Dia Dikeluarin Dari sekolah Dan Orang tuanya Setengah mati Gitu loh Setengah mati Membuat dia tuh Untuk setidaknya Bisalah Menyelesaikan Jenjang Sekolah Ini Gitu Dulunya Hancur banget Dulunya Bener-bener Yang Apa ya Yang Yang apa Bukan brutal Tapi Kalau dibilang Mungkin Berandal Banget Tengil Banget Gitu ya Dan Orangnya Juga Cuek Banget Nggak peduli Sama perasaan Orang Dia Dia tuh Bisa Yang ngomong Sampai ada Orang yang Nangis Karena Bener-bener Kayak Omongannya tuh Bener-bener Keji Gitu Gue ketawa Karena Apa ya Karena Ya Dia Kesemua orang Seperti itu Kayaknya dia Kayaknya dia tuh Pengen Menjauhkan Semua orang Dan mau memperlihatkan Kalau gue tuh Cool Gitu ya Mungkin loh Saat itu Yang gue lihat sih Kayak gitu Kayaknya pengen Pengen menunjukkan Bahwa gue tuh Jagoan Gue tuh Gue tuh Bukan yang Melankoli Melankolis Gitu deh Dan gue tuh Cool Gitu loh Kayaknya tuh Rasanya tuh Ngelihat dia tuh Seperti itu Dan walaupun Dulu gue Satu Geng Gitu ya Satu Grup Satu Tongkrongan Gitu sama dia Ya tetap Dengan teman-teman Yang itunya Yang di sekeliling Sekeliling dia Selain yang Sesama Laki-laki Gitu ya Dia tuh Apa ya Ya itu Gue bilang Keji 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 banget Itu Itu sampe Gue pernah ya Yang namanya Gue Gue Ngelempar Yang namanya Tasnya dia Sangking Gue Keselnya Sekesel itu Gue Sangking Keselnya Jadi gue tuh Waktu Waktu itu Di kelas yang Di lantai Paling atas Sangking Gue keselnya Dengan Kelakuannya dia Dan dengan Bacotnya dia Itu membuat Gue tau gak Ngambil yang namanya Tasnya dia Dan gue Lempar Ke bawah Gue gak peduli Itu masuk ke kolam Kayak masuk kemana Gue gak peduli lagi Gue bakal dipanggil Sama kepala sekolah Dan gue bakal Diapain Saking butanya Gue dibikin Sama kegilaan Ini anak Dan Apa ya Waktu dia dikeluarin Dia tuh kayaknya Dibawa ke Luar kota Gitu ya Disekolahin di luar kota Sama Sama Orang tuanya Dan Disitu gue Terakhir Ketemu dengan dia Terakhir juga Tau Mengenai Perkembangan Beritanya dia Jadi gue Gue udah Dari situ tuh Gue udah gak pernah Tau lagi Dia kayak apa Dia gimana Dia sekarang dimana Dan lain sebagainya Itu gue gak pernah Tiba-tiba Begitu gue Gue udah Maaf ya Kalau agak Agak ini Agak batuk-batuk Terus Mudah-mudahan Kamu gak keganggu Ya sama batuk aku Enggak Gak apa-apa kok Terusin aja ngobrolnya Iya Jadi Kira-kira Ada kali Sekitar Tiga tahun Tiga tahun Atau empat tahun Yang lalu Gue dapet Friend request Di Facebook Dan namanya itu Gue tuh Terus serang ya Nama-nama Teman-teman gue Waktu sekolah itu Lumayan Apa loh Gue nama panjangnya Jadi Begitu Gue ngeliat Namanya Ini manusia Apa kabar Gitu kan ya Udah kayak Apa Akhirnya gue Accept lah Dan gue ngeliatin Wih Wih Gila Dia itu Sekarang Gue sampe Gak habis pikir Berubah Sekali Berubah Sekali Drastis Sekali Dia ngajar Sekarang Dia ngajar Dan Apa ya Dan Dan keliatan Orangnya itu Serius sekali Gitu loh Maksudnya Bukan-bukan serius Sekali Tapi Itu tuh Berubah banget Manusia ini tuh Udah kayak gue Ngeliat dua manusia Yang Berbeda Dan waktu Ngobrol sama dia pun Gila loh Gue sampe bilang Apa yang Lo kesamber Apaan Dia ketawa Gitu ya Ketawa Kita ngobrol Soal Gila lo tuh Dulu tuh Gue benci banget Sama lo Gue tuh Sempel banget Sama lo Dia ketawa Ketawa Tapi Dia pun melihat Gue juga berbeda Karena dulu Gue itu Gue itu dulu tuh Laki banget Gitu Sampai Sekitar SMA Kelas 1 Itu gue Laki banget Bukan tomboy Tomboy Yang kaleng-kaleng Tapi Ya kalau temen gue bilang Bukan tomboy lagi Tapi laki Banget Karena mungkin Dari kecil Gitu ya Abang Gue punya Abang 2 Tambah Satu lagi Gitu kan Yang diangkat Sama bokap gue Temen-temen Abang gue Jadi gue tuh Selalu banyak Dikelilingin Sama laki-laki Udah gitu Temen gue pun Di rumah Banyak laki-laki Di sekolah pun Banyak laki-laki Jadi gue tuh Apa ya Ya Lebih ke arah sana Gitu loh Mainnya Dan gue itu Dulu memang Bener-bener Yang Apa ya Yang laki Sekali Gitu Dan dia ngeliat Sekarang gue Juga yang dia bilang Emang lu Emang gue doang yang berubah Lu emang kagak Lu liat tuh Sekarang diri lu Kayak apa Dia bilang gitu kan Udah jadi Ibu-ibu Udah punya anak Terus sekarang Kalau ngomong juga Kayak begitu Dia bilang Iya juga ya Tapi itu kan Maksudnya itu dalam Jangka waktu yang panjang Gitu loh Hidup Waktu Memproses Kita tuh Sedemikian rupa Sehingga kita Menjadi Apa ya Kadang-kadang Orang yang tidak Bertemu dengan kita lama Ngeliat kaget Karena gue Sempet ya Pernah Gue ketemu Sama temen gue Dia sampe gak ngenalin Karena ya itu Gue tuh dulunya laki Nah Gue pun punya temen Yang dulunya Alim banget Alim banget Bener-bener Takut Pokoknya Anaknya takutan Apa ya Anak rumahan Pokoknya Penurut Lo kalau ngeliat tuh Udah kayak Aduh Kayak porselen Gitu loh Ini anak tuh Perlu dijaga Pokoknya Halus banget Ngomongnya halus Perlakunya halus Kemayu Dan lain-lain Kalau lo ngeliat Sekarang Astaga Itu lebih Apa ya Lebih Kalau gue bilang Lebih berandal Atau lebih liar Mungkin terlalu kasar Tapi Itu tuh kayak Kayak apa ya Lo ngeliat Orang yang halus Manis Putih Seci Kayak itu loh lagunya Tangan halus Dan lembut Itu Tuh Penggambaran tuh Kayak gitu Sampai dulu tuh Kita sebagai temen-temennya Menjaga dia Supaya gak digangguin orang Supaya gak di Apain orang Selalu berusaha Jadi kayak Bodyguardnya Gitu ya Karena anaknya tuh Kayaknya Aduh fragile banget Tapi sekarang Lebih Apa ya Ya udah lah Lebih liar Daripada Bener-bener yang Apa ya Kalau orang ada Macem-macem Sekarang Gue tuh sampe Kaget gitu ya Pernah gue lagi Jalan gitu ya Terus dia Ada orang yang 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 Inilah Yang Kurang sopan Gitu ya Itu dia bisa loh Berdiri dan Maki-maki Itu orang gak ada Takutnya gak ada Apanya Beringas Lebih beringas Bukan lebih liar Sorry-sorry Gue Kurang Menemukan kata-kata yang Cocok Iya lebih beringas Gitu loh Dan Anaknya lebih Loud Gitu ya Lebih ekspresif Dan ekspresifnya tuh Ekspresif Banget Dan Dia memang Apa ya Bukan Berubah Seperti itu Karena gue Agak Mengikuti Ada di dalam Hidup gue Dan gue Ada di dalam Hidup dia juga Sepanjang Jalan dari Sekolah itu Sampai sekarang Jadi gue Ngeliat Apa ya Perubahan Perubahannya Jadi Di pada Satu titik Setelah beberapa Tahun dia menjadi Anak yang kemayu Dan ayu Dan manis Dan kalem Dia itu Berubah jadi Anak yang Rebel banget Pemberontak Banget Bener-bener Yang tadinya Iya 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 Nurut 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 Tiba-tiba Jeng Aja ya Itu sampai Waktu itu Dia Apa ya Berantem sama orang tuanya Apa ya Dia tuh bisa Yang namanya Ya pokoknya Bisa Ngelawan yang Bener-bener gue aja Sampai sekarang Walaupun Walaupun gue Kelihatan Tampangnya Gitu ya Ataupun Dari Penampilannya Kayak orang yang Keras Banget Tapi Dari dulu Sampai sekarang Memang Kalau sama orang tua Apa ya Untuk Kayak Bentak Ataupun Untuk Melakukan hal Yang lebih Daripada itu Gitu ya Itu gue Enggak Gitu loh Cuman Memang Kalau memang Tidak bisa Memberikan lagi Pemahaman Atau Pengertian Dan kadang-kadang Yang namanya Anak sama Orang tua Sering terjadi Seperti itu Gue yang ada Banyakan diem Gitu loh Banyakan diem Dan tetap Pada Jalur gue Nah gue tuh Orangnya juga Sebenernya Stuburn Bukan sebenernya Memang Stuburn Memang Sebenernya gue Keras kepala Tapi untuk Melakukan sesuatu Yang tidak sopan Terhadap orang tua gue Apalagi misalnya Kayak Memaki Ataupun Ngebentak Ataupun Teriak-teriak Sama orang tua gue Gue gak Dari dulu Lo boleh Cek no Tapi Gue tetap Melakukan Apa yang gue pengen Gitu loh Apa yang gue pikir Itu bener Akan gue tetap Lakuin Gitu loh Karena kadang-kadang Percuma Di Apa ya Dihajar Maksudnya Apa ya Kita-kita ngepres Disana ngepres Juga akan Jadi satu letupan Gitu kan Mending kalau letupan Kalau kayak bom Dar gitu kan Ya itu Gue tuh gak Gue tuh sebenernya Orangnya Mungkin keliatannya Kayak Apa ya Ngoce 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 Tapi Gue tuh Sebenernya gak suka Yang namanya Ribut Berkelahi Ribut tuh Gue paling gak suka Gue tuh Biasanya lebih banyak Diem Memang sih Untuk beberapa orang Itu kan gak bagus Namanya lo mendem Apa segala macem Ya memang sih Gitu ya Tapi gue tuh Emang gak doyan Gitu loh Untuk Untuk ribut-ribut Teriak-teriak Itu gue gak doyan Nah Temen gue tuh Bisa sampai begitu Bisa sampai Bisa sampai Yang dia Ribut besar Dan Wah udah Out of control Banget Di situasinya Pada saat itu Tapi ya itu Maksudnya Waktu Itu mengubah Orang Waktu hidup Itu mengubah Orang Bahkan Dalam jangka Waktu Beberapa Bulan Mungkin Satu tahun Kamu yang Sekarang Dengan kamu Yang Nanti kamu temui Di 2022 Bisa aja Jadi pribadi Yang berbeda Nah kadang-kadang Orang Menjats Atau menghakimi Orang Karena masa lalunya Udah mulai tau ya Gue orang Gue sebenarnya Ngarah kemana Tapi Kembali lagi Kan yang tau Adalah diri pribadi Orang lain Sedekat apapun Mereka tidak akan Ngerti Apa sih yang terjadi Di dalam Diri lo Di dalam Ya di dalam hati lo Dalam pikiran lo Dan apa yang Apa proses yang lo Sudah lalui Gitu kan Gak ada orang yang Bisa mengerti Apalagi orang yang Gak kenal sama sekali Tapi Lo gak tau Apa yang Apa ya Apa yang bisa disebabkan Oleh proses hidup Terhadap seseorang Dan seringkali Orang Menghakimi Gitu ya Menghakimi seseorang Karena masa lalunya Gue bukan Mengatakan Misalnya Orang yang Apa ya Yang pernah Berbuat Sesuatu Yang negatif Di Negatif positif Kembali lagi Tergantung dari Segi pandang Tapi Maksudnya Orang yang Berbuat salah Ataupun orang yang Pernah gagal Di masa sebelumnya Itu pasti gagal Di masa sesudahnya Atau Dia akan Selalu berbuat Salah Ada orang yang Seperti itu Tetapi Ada orang yang Jera Karena apa Gue Gue sendiri Mengalami Gitu ya Gue sendiri Mengalami Ada orang-orang Yang Melihat gue Atau memperlakukan Atau berpikir Mengenai Apa yang Sekarang gue Berdasarkan Apa yang mereka Lihat Beberapa tahun Yang lalu Mungkin Lima Mungkin Sepuluh Mungkin Bahkan Lebih Mungkin Dari masa Muda gue Oh Dia anaknya Anak band Dia anaknya Orang yang Bosenan Dia orangnya Gak konsisten Dia orangnya Apa ya Orangnya Susah diatur Dan lain sebagainya Itu gue sering banget Gitu loh Maksudnya Juga menghadapi Cuman Memang Kita gak bisa Menuntut balik Ke orang Untuk mengerti Eh gue tuh Udah berubah loh Gue tuh udah Bukan diri gue Yang lama Gue tuh udah Ber Berproses Dan gue Sudah bukan Gue yang lo Temuin Misalnya Lima tahun yang lalu Setahun yang lalu Tiga tahun yang lalu Sepuluh tahun yang lalu Tetapi Orang bisa melihat Dari apa yang kita tunjukin Dan itu membutuhkan Waktu juga Gitu loh Orang yang deket Dengan kita Nah makanya Gue kalau ngeliat Ada orang ya Orang yang gak ngerti Gak tau gitu ya Dengan pribadi Seseorang Dan apa saja Yang dilewati Seseorang Bukan Ada di dalam Circle nya Apalagi di dalam Tubuhnya Apalagi dalam Diri orang itu Terus dia sibuk Ngejudge Terus dia sibuk Kayak Apa ya Kayak Menghakimi Menggurui Dan lain sebagainya Itu gue tuh yang Ya ampun Ada apa sih Sama diri lo Sampai lo males banget Ngurusin diri lo sendiri Dan pengen ngurusin Sama orang lain Banyak kan Orang-orang zaman sekarang Tetapi kembali lagi Ya resiko Ya segala sesuatunya ya Punya resikonya Segala sesuatunya ya Punya Apa ya Akibat dampak Dari Ya perbuatan juga Gitu loh Perbuatan Perbuatan Ataupun apa yang kita lakukan Apa yang dulu Menjadi apa yang Ada di dalam diri kita Yang menyebabkan Orang punya satu pikiran Seperti itu Gitu Ya mungkin Kalau misalnya Lo nangkep Gue ngomongin siapa Gitu ya Ya tapi kan itu kan Resiko Resiko dari Ya mungkin Kalau dia bukan Seorang Apa ya Public figure Mungkin gak akan Seribut Dan sekacau Balau ini ya Ya Begitulah Pokoknya Tetapi Intinya Gue mau Ngomongin Itu bukan Kesitu doang Tetapi masalah Itu tuh Sempet Sempet Duh jadi beripet Maaf ya Itu Kejadian Yang terjadi Itu Yang sekarang Lagi Heboh Ya kan Karena masalah Lo seseorang Itu sempat Membuat gue Ya kepikiran Yang tadi gue Obrolin Gitu loh Selama podcast ini Gue ketemu Dan itu gak Cuma satu dua Gitu loh Banyak sekali orang Yang Berubah Gitu loh Termasuk diri gue Termasuk Laki gue Termasuk Ya orang-orang Sekitar gue Dan banyak Dan gue Gue yakin Yang tadi gue bilang Waktu Hidup Di dalam prosesnya Akan banyak Mengubah kita Dan Kita yang sekarang Ya pastinya Berbeda dengan Kita yang Di depan nanti Dan juga Pastinya beda Dengan kita yang Sebelumnya Gitu Oke deh Sampai disini dulu Gue ngobrolnya Tentang Masa lalu Dan Masa depan Dan Tahun Baru Mudah-mudahan Lo semua Pada semangat Dan mudah-mudahan Lo semua Selalu sehat Ya Ingat Yang tadi bikin gue Ngomel-ngomel Jaga protokol Kesehatan Bikin dong Rame-rame Kita usaha yuk Supaya Si Covid ini Cepetan Beres Cepetan Selesai Ya susah juga Mau ada vaksin Kayak Mau ada apa Kayak Mau ada apa Kayak suntikan Segede gaban Juga Kalau misalnya Kitanya juga Nggak hati-hati Kitanya juga Nggak ngejaga Terus Perkembangan Pasien-pasiennya Juga makin Banyak Dan lain sebagainya Itu juga Akan susah Gitu Ya enggak Ya kan Ya udah deh Sampai ketemu lagi Minggu depan Minggu depan Aku akan kembali lagi Jangan lupa Didengarkan ya Podcast Selesai Dan Nggak tau Tadi gue sempat nggak sih Ngomong Kalau gue tuh Alice Seons Apa gue lupa Memperkenalkan diri gue Whatever Jadi Kita Akan ketemu lagi Minggu depan Sayonara Sampai ketemu lagi Auf Wiedersehen Alice Seons Ciao Aku ingin bertemu Aku ingin bertemu Denganmu Di Selepas Oh Denganmu Di Selepas Sudah Ku ingin bertemu Kau ingin bertemu Di Selepas Oh Denganmu Di Selepas Denganmu Degangmu Di Selepas Degangmu Degangmu Di Selepas Degangmu Degangmu Terima kasih.